Di hari libur panjang, wisata Pantai Mutun di Kabupaten Pesoran Lampung menjadi lokasi wisata pilihan warga untuk mengisi waktu libur bersama keluarga. Tidak hanya warga lokal atau warga Lampung saja yang berkunjung di kawasan ini. Namun sejumlah pengunjung dari luar daerah seperti Palembang dan Jakarta juga memilih tempat ini untuk mengisi masa liburan. Setiap tahun ke sini apa seperti apa? Liburan aja. Liburan aja, pas liburan ya Bu ya. Nah kalau kita berasal dari mana Bu? Kita dari Palembang. Apa sih Bu menariknya di Mutun ini Bu? Pemandangan. Pemandangannya, pantainya ya, bagus sih Bu ya. Nah kalau di sini kita di depan tadi di cek suhu tubuh segala macam nggak Bu? Iya. Iya, suruh pakai masker juga ibu ya? Iya. Oh iya, iya, iya. Sejak Kamis kemarin jumlah pengunjung mencapai 600 orang. Di prediksi jumlah ini akan terus bertambah di waktu libur akhir pekan esok. Mengantisipasi tinggi jumlah pengunjung yang datang, pihak pengelola pantai memperlakukan pembatasan jumlah pengunjung hingga memperlakukan sistem bergantian. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan atau kepadatan orang. Kalau untuk pengunjung normal sih 1500 orang lebih, ya. Artinya kita membatasi setengahnya. Paling tidak di pantai harus 500 atau 750 gitu. Jadi kita puter balikin aja. Tidak dibatasi pengunjungnya tidak boleh masuk. Artinya tunggu pengunjung yang sudah boleh keluar, nanti pengunjung boleh masuk. Jadi tidak dilarang untuk masuk, tapi hanya membatasi saja. Pihak pengelola juga telah menghimbau pengunjung yang datang untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu juga mengecek suhu tubuh pengunjung yang datang dan memfasilitasi sejumlah tempat cuci tangan di kawasan pantai. Terima kasih telah menonton!